Stok beras dipastikan dalam kondisi aman untuk 4 bulan ke depan. Bahkan kiriman beras akan masuk kembali di gudang milik bulog untuk mengantisipasi fluktuasi harga yang dirasakan naik. Disperindak KOP ESDM Kalimantan Barat akan melaksanakan operasi pasar Rabu Pagi. Satgas Tim Pengendalian Implasi Daerah atau TPID melakukan sidak ke gudang beras milik swasta untuk memastikan bahwa stok beras masih tersedia dan mencukupi. Dari hasil pantauan, beras saat ini dirasakan cukup, sehingga masyarakat tak perlu khawatir. Untuk saat ini, stok beras yang ada di gudang milik bulog sebanyak 16.000 ton tersebar di Kalimantan Barat. Bahkan minggu ini akan masuk kembali beras sebanyak 15.000 ton, sehingga total menjadi 31.000 ton. Untuk beras medium sendiri telah disalurkan sebanyak 13.000 ton di pasar yang ada di Kalimantan Barat. Memang harga ini kan dipacu pertama pasok iklim, yang kedua karena ada kenaikan dari harga hand yang ditampar oleh pemerintah. Nah namun kami dari Disperindak SDM terus melakukan operasi pasar untuk melakukan stabilisasi harga terkait dengan keterjangkauan masyarakat untuk membeli komoditi tangan. Pesediaan stok yang kita kuasai saat ini kurang lebih 16.000 ton, itu tersebar di Kalimantan Barat. Terus yang akan masuk lagi kurang lebih 15.000 ton, itu masih dalam perjalanan. Jadi bisa kita hitung stok kita yang kita kuasai kurang lebih 31.000 ton. Jika yang exciting sekarang yang 16.000, kalau penyaluran kita rata-rata untuk penyaluran karbar ini kita asumsikan 3.500 sampai 4.000 itu kurang lebih bertahan untuk 14 ke depan. Agur Abadi Pugiana, selaku pengusaha beras yang ada di Kalimantan Barat. Kalau menurut saya ya, situasi saat ini jangan perlu khawatir. Beras di Kalimantan Barat ini cukup, saya pikir rasa cukup ya, untuk beberapa bulan ke depan. Karena dilihat daripada kondisi paksa pasar saat ini masih tidak terlalu ramai. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan jangan khawatir. Akan kelangkaan beras karena stok beras dipastikan aman hingga 4 bulan ke depan. Jika terjadi kenaikan harga beras, maka Desperindakop OSDM akan melaksanakan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga. Dari Pontianak, Berlian Pasore Ainews melaporkan.